musik 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 apa nih kesibukan saatnya? aku kesibukannya yang pastinya mau persiapan kuliah juga terus kemarin baru kelar stripping terus mau jalan series lagi ya mudah-mudahan lancar kedepannya dan udah banyak planning-plan sih mau bikin buku juga dan mau bikin webseries yang dimana disitu aku belajar jadi produsernya juga mau bikin buku tentang apa? kalo ditanya bikin buku tentang apa sebenernya gak terlalu jauh dari diri aku jadi aku lebih-lebih kepada apa yang menceritakan, apa yang aku rasakan, keresahan-keresahan aku sebagai anak muda, sebagai milenial yang aku akan tuangkan di buku, karena kan aku termasuk seorang yang suka curcol di sosial media karena di instagram, di twitter dan ada kesempatan dari salah satu penerbit buku untuk menerbitkan tulisan-tulisan aku ke dalam sebuah tulisan gitu jadinya, kenapa enggak dicoba hal baru mungkin lebih menceritakan tentang diri sendiri aja gitu ya? ya biasanya gitu keresahan-keresahan milenial ketika jatuh cinta ketika lagi dirumah ketika menjalankan atau mengalami suatu dilema dalam hubungan pertemanan gitu banyak sih kan lumayan lebih normal lagi nih kan lumayan lebih normal lagi nih jadwal apanya untuk syuting-syuting ini emang udah boleh kembali lagi ya? lumayan cukup berubah sih karena kan udah lebih normal jadi aku sudah menjalankan kegiatan syuting juga tapi dengan memakai protokol-protokol kesehatan yang ada kayak misalnya selalu pakai masker aku selalu bawa masker terus face shield juga aku pakai terus cuci tangan setiap lima menit sekali karena walaupun kita bisa dibilang sudah-sudah mulai apa ya membaik keadaan tapi ya tetep aja harus waspada membantasi jadwal syuting? membantasi jadwal syuting pasti gak terlalu padat banget kayak dulu karena kan mungkin aku masih waspada banget sama virus covid-19 ini jadi ya tetep ngambil tapi ya ada batasan juga gitu karena tadi mau lagi persiapan masa punya sekarang mau belajar di jurusan apa ini? kuliah di jurusan komunikasi dan karena perkulian juga masih apa ya dalam sistem online juga jadi ya pastinya itu jadi pengalaman baru buat aku gitu sebagai mahasiswa yang belajar di tengah masa pandemik seperti ini gitu yang di Indonesia atau kuliah? kuliahnya di Indonesia gitu karena aku masih mau barengin sama kerjaan aku yang ada di Indonesia juga sih memilih untuk masuk komunikasi kenapa? kenapa aku milih komunikasi? ya karena memang apa ya minat dan bakat aku kesana dan juga gak terlalu jauh juga pembelajarannya sama apa yang aku pelajari di dalam dunia entertainment ini jadi ketika aku masuk ke dalam perkuliahan ya memang aku sudah menyukai bidang itu gitu bidang komunikasi jadi ya tinggal ya belajar lebih dalam lagi sih paling gitu cuman kalau masalah minat ya aku udah minat ke arah sana dari dulu karena kan udah selalu banyak bersosialisasi berkomunikasi sama orang banyak gitu di pekerjaan aku yang sekarang ini kan banyak cerita-cerita nih apa tuh? tentang bisa sama Kak Didi waduh saya ceritakan hubungan sebenarnya apa tuh? waduh kalau ditanya sama Om Didi sebenarnya hubungan aku ya sebatas partner, temen kerja, om penakan gitu karena kan memang kita deket karena nyambung sekali gitu walaupun usia kita terpaut sangat-sangat jauh tapi kalau dari segi obrolan, omongan bisa di balance gitu aku bisa mengikuti apa ya mengikuti omongannya atau pergaulannya Om Didi maksudnya di umurnya dia aku masih bisa ngikutin dia juga masih bisa ngikutin omongan-omongan obrolan-obrolan milenial gitu jadi ya yaudah nyambung aja bahkan ya bukan cuma sama Om Didi aja sama Om yang lainnya karena kan aku deket sama orang yang lebih tua gitu karena emang kebetulan aku suka selera musik dan selera fashion 90s gitu jadi ketika aku ngobrol sama orang yang lebih tua memang nyaman dan nyambung gitu jadi udah berapa lama sih kenal sama Om Didi? udah berapa lama kenal sama Om Didi? udah berapa lama kenal sama Om Didi udah baru setahun gitu baru setahun waktu itu aku ada project sama bandnya Om Didi Elemen Reunion bikin single bareng jadi deket sampai sekarang dan sama personil-personil lainnya juga deket ada rencana untuk proyek bersatu bareng lagi? banyak gitu planning-planning kedepannya masih masih apa ya Alhamdulillah karena kan aku suka maksudnya suka ngobrol maksudnya gak habis satu project terus aku hilang gitu aja enggak karena setiap orang yang satu project sama aku aku pasti bakalan jaga banget komunikasi dan silaturahminya jadi masih sangat intens juga sama Om Didi jadi untuk kerjaan ya bakalan ada planning-planning yang kita udah pikirin udah jauh-jauh sih jauh-jauh hari nanti gue sih gue sih merita tentang ada yang perasaan waduh enggak 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 banget enggak 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 aku sangat-sangat kesel kalau ditanya kayak gitu karena kalau dilihat dari apa ya normal aja ya kayaknya kita udah kayak kakak ade om ponakan ya enggak mungkin lah maksudnya kayak gitu ya kita enggak pernah tahu sih cuman ya aku nyaman sama Om Didi sebagai ya om ponakan kakak ade ya dia pasti begitu juga gitu dan aku bahkan kalau misalnya ditanya gimana dukung Om Didi aku dukung banget selama Om Didi bahagia dan selama Om Didi baik karena kan aku sangat-sangat apa ya gue nganggep dia sebagai om aku sendiri gitu emang tetap om Didi sendiri matahat kita tiap orangnya baik banget sih orangnya baik banget sangat-sangat ya udah kayak bapak lah gitu mengayomi banget aku sebagai anak bisa dibilang gitu terus kadang suka curhat juga soal masalah percintaan aku juga aku curhat ke Om Didi terus masalah kerjaan tapi ya gitu sih paling ngobrolnya soal musik enak banget sama Om Didi nyambung dan apapun itu dia adalah kakak yang baik sih buat aku gitu mau mencoba karir di dunia musik juga kalau aku memang dari kemarin kan aku udah udah sempet-sempet cover-cover juga gitu tapi kalau buat single baru kemarin sama Elemen kalau yang aku sendiri memang Insya Allah di tahun ini mau rilis juga ya minta doanya semoga dilancarin gitu gak ada kendala walaupun di tengah masa-masa sulit seperti ini di masa pandemi kan jadi ada keterbatasan sih emang hobi nyanyi mau ganti dulu pisanya hobi nyanyi ya aku seneng banget nyanyi beberapa yang